Kemelut di Majapahit Kemelut di Majapahit, karya, Asmaraman S. Ho. Pinghu Jilid 01, Ibunda, haruskah kita meninggalkan semua ini dan pergi melarikan diri? Apakah tidak ada jalan lain, Ibu? Dara yang sedang remaja itu dengan suara nelangsa berkali-kali bertanya kepada Ibunda. Ibu, kenapa kita tiba-tiba menjadi penakut-penakut seperti ini? Kalau ada bahaya mengancam, apakah kita tidak mendapat perlindungan dari Gusti Adipati Ronggolawe yang terkenal bijaksana itu? Adik darah itu, seorang anak laki-laki yang usianya kurang lebih 10 tahun, bertanya dengan dada dibusungkan. Dan tidakkah kita seharusnya membela diri dengan gagah perkasa seperti mendiang ayah? Ibu mereka yang sedang mengajak kedua orang anaknya itu berkemas, menarik napas panjang, lalu memberi isyarat kepada dua orang anaknya untuk mengikutinya masuk ke dalam bilik di mana dia lalu duduk di atas pembaringan dan dua orang anaknya itu berlutut di atas lantai depan ibu mereka yang kelihatan gelisah dan bersungguh-sungguh sehingga mereka berdua ikut menjadi khawatir. Ibu itu berusia kurang dari 40 tahun, masih cantik sekali biarpun pakaiannya sederhana saja. Kulitnya kuning langsat dan wajahnya masih kelihatan segar dan belum ada keriput merusak kulit mukanya. Dia kelihatan gelisah dan pandang matanya seperti mata seekor kelinci ketakutan. Seringkali memandang ke arah pintu kamar itu seolah-olah setiap saat akan muncul marah bahaya dari pintu itu. Kalau dia memandang kedua orang anaknya, alisnya berkerut karena sesungguhnya mereka gelisah, terutama kalau dia melihat anak perempuannya. Janda Galusari merasa dadanya seperti ditusuk, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi dia khawatir sekali kalau-kalau malapetaka menimpa kedua orang anaknya. Lestari, darah remaja itu, memandang kepada ibunya dengan wajah agak pucat. Pekerjaan berkemas tadi, yang dilakukan dengan pengerahan sedikit tenaga, membuat rambutnya yang ikal mayang agak kusut dan beberapa ikal rambut didahi berjuntai dan melingkar ke bawah, juga di depan kedua pelipisnya. Beberapa kali jari-jari tangannya yang kecil meruncing itu menyebabkan anak rambut yang menggelitik, akan tetapi anak-anak rambut yang nakal itu terjuntai kembali ke atas dahi dan pipinya yang berkulit halus dan tipis. Sepasang matanya jeli bersinar-sinar seperti bintang senja, dihias bulu mata yang panjang lentik dan lebat sehingga membentuk garis menghitam di sekeliling matanya, dilindungi oleh sepasang alis yang kecil panjang hitam melengkung seperti dilukis. Hidungnya kecil mancung, cuping hidungnya tipis dan mudah tergetar, serasi sekali dengan sebuah mulut yang memiliki daya tarik paling kuat. Mulut yang manis dan indah, dengan bibir yang penuh dan tipis, merah basah seperti buah tomat matang yang membuat orang ingin sekali mengigitnya. Di balik sepasang bibir yang agak terbuka ketika dia memandang ibunya itu mengintai deretan gigi putih mengkilap, rata dan menjadi lebih indah karena dipanggur, dipasah, dan samar-samar nampak ujung lidah merah kecil menempel di antara dua deretan gigi yang agak terbuka. Sukarlah melukiskan keindahan darah remaja ini, cantik jelita dan seperti setangkai bunga yang sedang mekar, harum semerbak mengandung sari madu berlimpah-limpah dalam usianya yang 15 tahun itu. Sutejo, adiknya yang baru berusia 10 tahun, telah membayangkan sikap gagah seorang kesatria. Tarikan dagunya yang meruncing, mulut yang tidak cengeng, sepasang mata yang bersinar-sinar penuh keberanian, serupa benar dengan mendiang ayahnya, seorang perwira yang dikdaya dan perkasa, lembutirta yang terkenal sebagai seorang di antara benteng-benteng Mojopait, yang membantu perjuangan Raden Wijaya yang kini telah menjadi Raja Mojopait pertama bergelar Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Anak laki-laki ini baru berusia 3 tahun ketika ayahnya gugur di medan perang. Akan tetapi karena seringnya dia mendengar penuturan ibunya tentang kegagahan ayahnya itu sehingga kini melihat ibunya ketakutan dan hendak melarikan diri. Dia merasa penasaran sekali. Sambil membelai rambut puterinya dan merangkul leher puteranya, Janda Galusari berkata lirik, Tari, tidak perlu engkau menyayangkan semua harta milik kita yang tidak berapa banyak ini. Apakah artinya harta kalau jiwa raga kita terancam bahaya? Yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa raga yang sekali hilang tak dapat kita cari lagi. Sebaliknya, harta benda dapat dicari setiap saat anakku. Dan kau, Tejo, jangan salah mengerti. Kita bukanlah penakut, Ibumu tidak sudi mencemarkan nama besar ayahmu dengan menjadi penakut. Juga kita boleh percaya akan kebijaksanaan dan keadilan Sang Adipati Tronggolawe. Akan tetapi, bahaya yang mengancam kita kiranya tidak akan dapat ditolong oleh Sang Adipati. Janda yang masih nampak muda dan cantik itu kembali memandang ke pintu dengan gelisah. Kita harus melarikan diri malam nanti, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Akan tetapi mengapakah, Ibu? Bahaya apakah yang mengancam kita? Lestari bertanya, kini mulai ikut gelisah dan juga memandang ke pintu. Ibu, siapa yang akan berani menganggu kita keluarga mendiang lembutirta? Sutejo berkata sambil mengepal tinjunya yang kecil. Tidak perlu kalian tahu akan hal itu, anak-anakku. Yang penting kalian ketahui adalah bahwa terdengar olehku adanya berita angin bahwa kadipaten tuban nampaknya bersiap-siap hendak memberontak mojo pahit. Dan aku tahu benar bahwa kekalutan ini tentu akan dipergunakan kesempatan baik oleh musuh besar kita. Siapa dia, Ibu? Lestari dan Sutejo bertanya hampir berbareng. Dia, Progodik Doyo, Sangpaneu. Lestari bertanya dengan matanya yang lebar jeli itu terbelalak. Kenapa dia musuh besar kita, Ibu? Sutejo juga bertanya. Sebelum kita menghadapi bahaya, sebaiknya kalau ku ceritakan kepada kalian, anak-anakku. Siapa tahu, segera terjadi perang dan mungkin kita akan cerai berai. Petik 2. Ah, Ibu. Lestari ngeri membayangkan kemungkinan itu. Akan tetapi adiknya hanya memandang kepada ibu mereka. Sinar matanya tajam menuntut penjelasan. Kalian tentu tahu bahwa Paneu Progodik Doyo masih terhitung sanak dengan Sang Adipati. Karena dia adalah keponakan dari Ibu Gusti Adipati Ronggolawe. Karena itu, kekuasaannya tinggi, apalagi dia diangkat sebagai Paneu yang mengepalai pasukan besar. Sebaliknya, ibumu hanya seorang janda, dan kita tidak apat berbuat sesuatu. Memusuhi dia sama artinya seperti ketimun melawan Duren akan hancur sendiri kita. Ibu, ceritakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Paneu Progodik Doyo. Sutejo menuntut, suaranya penuh desakan dan penasaran. Semenjak belasan tahun yang lalu, Perwira Lembutirta, Mendiang Ayah Kalian, dan Perwira Progodik Doyo di samping Perwira-Perwira lain termasuk Gusti Adipati Tuban, adalah pembantu-pembantu Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana yang dahulu masih bernama Raden Wijaya. Mereka semua berjuang bahu-membahu sebagai rekan-rekan yang saling setia. Akan tetapi, sejak, Mendiang Ayah Kalian menikah dengan ibumu, terjadi keretakan antara Ayah Kalian dengan Progodik Doyo. Kenapa, Ibu? Lestari bertanya ketika mendengar suara ibunya terputus-putus. Ah, ibumu yang menjadi sebab anak-anakku. Progodik Doyo mencinta ibumu, akan tetapi aku memilih Perwira Lembutirta. Lestari dan Suteja saling pandang. Kemudian mereka memandang lagi kepada ini mereka. Janda galus hari yang menarik napas panjang. Kemudian delapan tahun yang lalu, dalam sebuah peperangan, Ketika Mendiang Ayah Kalian dan Progodik Doyo sedang bertempur melawan musuh bahu-membahu, tiba-tiba dari samping Progodik Doyo bertindak curang dan hianat, Ayahmu diserang dengan keris dan ditusuk lambungnya sehingga robo. Ih, Lestari menjerit dan terisak, si keparat Progodik Doyo. Sutejo mengepal tinju dan sepasang matanya yang amat tajam itu bersinar-sinar. Set, jangan berteriak seperti itu, Tejo. Sudah kukatakan, kita tidak berdaya dan rasa pensaran ini harus kita kubur saja di hati. Hening sejenak di balik itu, Sutejo masih berdiri mengepal tinju, Lestari masih terisak dan memeluk paha ibunya, sedangkan Janda Galusari duduk termenung memandang kosong ke depan. Bagaimana ibu bisa tahu apa yang terjadi di medan perang itu? Tiba-tiba Sutejo bertanya. Pertanyaannya menunjukkan kecerdikan seorang anak berusia 10 tahun. Ayahmu yang tersangka telah tewas oleh Progodik Doyo itu ternyata masih kuat untuk merangkap pulang dan dia mati di dalam pelukanku. Masih kuat menceritakan pengkhianatan Progodik Doyo. Kenapa ibu tidak melaporkan kepada Gusti Adipati, atau kepada Sang Prabu? Lestari berkata penuh penasaran. Hem, siapa yang akan percaya, anakku? Aku mengkhawatirkan keadaan kalian berdua yang masih kecil. Maka aku diam saja. Pura-pura tidak tahu karena kalau aku memusuhinya. Kita semua akan celaka. Apalagi karena Progodik Doyo adalah saudara sepupu Gusti Adipati Ronggolawe. Ibu penakut. Tiba-tiba Sutejo berteriak, mukanya merah dan matanya melotot memandang ibunya. Janda Galusari terkejut dan menangis. Kalian tidak tahu. Betapa hebat aku menderita. Betapa Progodik Doyo selama ini berusaha untuk membujukku, untuk mengambil aku sebagai selir. Dengan janji-janji muluk namun aku. Aku selalu menolak dan memperahankan diri. Tanpa berani menyebut-nyebut peristiwa itu, dot dia sudah mengancam akan tetapi agaknya belum memperoleh kesempatan baik. Sekarang, dot ada beriat bahwa Tuban akan memberontak terhadap Mojo Pahit. Hal ini berbahaya sekali. Tentu dia akan mempergunakan kesempatan selagi keadaan kalut untuk melaksanakan ancamannya, yaitu memaksaku. Maka lebih dulu kita harus menyingkir, minggat ke daerah Mojo Pahit. Sejenak suasana hening sekali, yang terdengar hanya langkah-langkah halus janda galusari yang mulai menyalakan lampu-lampu karena cuaca mulai gelap. Kemudian janda cantik itu duduk lagi dan merangkul su Tejo yang kelihatan masih marah, mencium dahi puteraannya itu. Tejo ibumu bersabar dan menahan segala derita demi untuk keselamatan engkau dan bakyumu. Kalau tidak ada kalian, apakah kau kira ibu masih suka hidup menderita seperti ini? Lebih baik menyusui ayah kalian. Ibu, Tejo dan Lestari berteriak dan merangkul ibu mereka. Bertangisanlah tiga orang itu dan akhirnya janda galusari dapat menenangkan mereka. Aku menjadi istri ayah kalian karena kami saling mencinta, dan dengan cinta kasih segala apapun dapat diatasi dan dihadapi anak-anakku. Selain itu, ibu masih teringat akan wejangan-wejangan mendiang kakek kalian, yaitu ayahku yang menjadi pertapa oleh karena itu, aku tidak menaruh dendam kepada probodik doyo. Dendam menimbulkan kebencian bersemi di dalam hati, maka hidup akan merupakan penderitaan karena kita tidak akan dapat mengenal cinta kasih. Apa maksudmu, ibu? Lestari bertanya, mengapa kita tidak boleh membenci? Tentu saja kita membenci orang yang jahat kepada kita dan mencinta orang yang baik kepada kita, ibu. Kembali janda galusari menarik napas panjang. Kelak kalian akan mengetahui sendiri, anak-anakku. Akan tetapi selagi masih ada waktu, biarlah kalian mendengar wejangan mendiang kakekmu tentang cinta kasih murni. Maka terdengarlah nyanyian yang lirih namun merdu dari mulut yang menyanyikan tembang sino. Kesunyian malam itu dipecahkan suara lembut yang menggetar penuh penasaran dan yang menyusup ke dalam kalbu dua orang anak yang mendengarkan dengan hati terharu itu. Cinta kasih tidak akan dapat terwujud apabila lima macam penonjolan diri ini berkuasa. Loba, ialah ketamakan, selalu merasa kurang, moha, gelah hormat, selalu. Merasa benar sendiri, murka, mudah marah dan banyak. Membenci, kimsa, suka menyiksa dan membunuh. Matsarya, iri hati dan suka mencelah. Orang lain, betapa indah dan agungnya cinta kasih. Tanpa cinta kasih, hidup menjadi kering dan gersang. Suasana menjadi sunyi-hening ketika tembang itu habis dinyanyikan, akan tetapi hanya sebentar saja karena segera terdengar suara kasar dari luar pintu. Ha, 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 betapa tepatnya nyanyianmu itu, Galusari. Agaknya engkau sengaja menyambutku dengan nyanyian itu, ha, ha, ha. Janda yang cantik itu menahan jeritnya dengan punggung tangan kanannya, sedangkan Lestari memeluk pinggang ibunya dengan muka ketakutan ketika ibunya bangun berdiri dari tempat tidur. Sutejo membalikkan tubuhnya dan dengan kedua tangan terkepal dia memandang laki-laki tinggi besar berpumis panjang melintang yang telah berdiri di ambang pintu. Seorang laki-laki yang sikapnya gagah dan kasar, selain tubuhnya tinggi besar dan kumisnya panjang melintang di atas mulut seperti kumis gatot kaca, juga pakaiannya sebagai seorang panewu itu membuatnya kelihatan rapi dan gagah. Seorang bangsawan yang berwibawa, hidungnya besar membengol, ciri seorang laki-laki yang dikuasai hawa nafsu birahi yang besar dan matanya lebar tak mengenal takut. Inilah panewu progodik doyo yang sejak muda menjadi seorang prajurit yang pilihannya. Gagah perkasa dan sakti, masih saudara sepupu, juga kepercayaan Adipati Ronggolawe dituban. Melihat munculnya panewu yang baru saja menjadi bahan percakapannya dengan kedua orang anaknya, muka janda galusari menjadi pucat sekali. Tak disangkanya bahwa musuh besar itu akan secepat itu muncul di dusun kembang sari, yaitu tempat tinggalnya yang berada di sebelah selatan Tuban, akan tetapi masih termasuk Kadipaten Tuban. Dusun ini adalah dusun kampung halaman mendiang suaminya, sebuah dusun yang kecil saja namun karena berada di lereng pengunungan. Hahaha, engkau makin cantik saja galusari. Dan tembangmu tadi memang tepat. Hidupku kering dan gersang karena rinduku kepadamu, galusari. Setelah menanti selama delapan tahun, untuk yang terakhir kalinya aku datang sendiri meminangmu, manis. Lihat tidak kasihan kah engkau kepada puterimu yang sudah remaja ini, cantik jelita seperti ibunya. Dan lihat puteramu yang masih kecil ini begitu gagah, mengingatkan aku kepada ayahnya, yaitu kakang Lembutirta. Mari engkau ikut dengan aku ke Kadipaten dan anak angkmu akan menjadi anak-anakku, terhormat dan hidup mulia. Tidak sudi aku, bentakan nyaring ini keluar dari mulut Sutejo yang berdiri tegak memandang panewu progodik doyo tanpa rasa takut sedikitpun. Engkau mendengar itu, progodik doyo. Itulah suara mendiang kakang Mas Lembutirta melalui mulut anak kami, dan juga menjadi suara hatiku. Engkau tahu bahwa aku tidak mau menikah dengan siapapun, maka tinggalkanlah kami, progodik doyo, biarkan aku menjanda selama hidup mendidik sendiri anak-anakku. Tanpa diundang, progodik doyo lalu duduk di atas kursi di bilik itu, dan memandang kepada ini dan dua orang anaknya yang kini duduk di atas pembaringan. Matanya sejak tadi memandang dan menjelajahi wajah dan bentuk tubuh janda itu. Kadang-kadang menelan ludah dan kalamenjing di keringkonangnya bergerak-gerak kalau matanya tiba di bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahinya. Sinar matanya seperti membelai dan mengelus-elus tubuh janda itu. Galusari, kenapa sampai sekarang engkau masih bersih keras dan tega sekali engkau merusak hatiku? Aku kesepian. Galus, aku rindu padamu. Jangan berkata begitu. Panewu progodik doyo, bukankah di rumahmu telah ada istrimu dan para selirmu? Petik 2 Hahaha, mereka itu kelihatan seperti sampah di waktu aku memandangmu. Kecantikan mereka dibandingkan dengan engkau seperti bintang-bintang berjajar bulan purnama. Ingat, Galusari. Aku cinta padamu. Aku kasihan kepadamu dan sudah sepatutnya kalau aku yang melindungi janda kakang lembutirta. Mengingat betapa kami seperti saudara sekandung. Kakang lembutirta tentu akan rela melihat bekas istrinya menjadi kekasihku yang tercinta. Bohong, ayah tidak rela karena engkau telah membunuhnya. Tiba-tiba Sutejo berteriak dan Panewu itu sampai terloncat dari tempat duduknya mendengar ini. Lengannya yang panjang bergerak dan tangan kanannya sudah mencengkeram pundak Sutejo dan ditariknya anak itu ke dekatnya. Apa kau bilang, bentaknya, Panewu Progodik Doyo, jangan kau ganggu anakku. Janda Galusari menjerit sambil menubruk maju, memegang lengan puterannya dan menariknya. Terjadi tarik-menarik sebentar. Kemudian tiba-tiba Progodik Doyo melepaskan cengkeramannya sehingga tubuh anak itu terlepas dan Galusari hampir jatuh. Terhuyung ke belakang sambil memeluk Sutejo dan terjatuh duduk di atas pembaringan dipeluk oleh Lestari yang menangis. Akan tetapi Sutejo tidak menangis, hanya memandang Panewu itu dengan mata terbelakak penuh kebencian. Panewu Progodik Doyo menantap wajah janda itu dengan mata mendelik dan sinar mata penuh selidik. Kemudian dia berkata, suaranya liri akan tetapi mengandung ancaman mengerikan. Galusari, jadi selama ini engkau tahu. Janda itu mengangguk. Sebelum meninggalkan dunia karena kecuranganmu, dia masih kuat merangkak pulang. Lalu ia terisak, Progodik Doyo kelihatan terkejut dan juga tidak enak hati. Akan tetapi rasa malu karena kecurangannya itu bukan membuat dia mundur, bahkan membuat hatinya yang sudah dibikin keruh oleh nafsu itu semakin nekat. Kalau begitu, ketahuilah bahwa apa yang kulakukan dahulu itu adalah demi cintaku kepadamu, Galusari. Maka, mau tak mau engkau menjadi milikku. Keparat hina, Sutejo tiba-tiba memaki dan seperti seekor harimau kecil anak ini menerjang ke depan. Kepalan tangannya yang kecil itu emukul ke arah perut panewu itu. Tentu saja sang panewu dengan amat mudahnya menangkap kedua tangan Sutejo yang meronta-ronta dengan sia-sia. Progodik Doyo, lepaskan anakku dan pergilah. Kalau tidak, aku akan menjerit dan menyerahkan seluruh penduduk dusun kembang Sari sudah dikepung oleh pasukanku. Siapa yang akan berani melawan dan memberontak? Kembalikan anakku. Akan tetapi Progodik Doyo yang kini meklum bahwa rahasiannya membunuh Lembutirta sudah ketahuan dan bahwa putera dari Lembutirta ini kalau dibiarkan hidup kelak hanya akan membuat repot saja. Lalu memanggil pembantunya. Kelabang curing kesinilah, dari luar pintu berkelebat bayangan orang dan tampalah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus dan begitu masuk, dia mengerling ke arah janda cantik itu dan anak darahnya sambil tersenyum-senyum. Bawa anak ini ke dalam hutan dan Progodik Doyo memberi isyarat dan hanya Kelabang curing saja yang maklum bahwa dia disuruh membunuh anak laki-laki itu di dalam hutan. Atau jelasnya, anak itu harus dibunuh tanpa diketahui ibunya. Baik, Kakang Paneu, katanya sambil tertawa dan suara ketawannya makin keras ketika Sutejo berusaha meronta-ronta dan melepaskan diri ketika kedua lengannya dipegang oleh orang tinggi kurus itu dan tubuhnya diseret keluar. Kembalinya anakku, Jerit janda galusari sambil menangis. Dari luar Sutejo yang masih meronta-ronta itu dapat mendengar semua suara di dalam bilik, karena Kelabang curing sambil tersenyum-senyum menyeringai agaknya ingin pula mendengarkan maka dia belum meninggalkan tempat itu. Sutejo mendengar ibunya menangis, juga tangis kakaknya, lestari. Kau bunuh saja aku, akan tetapi kembalikan anakku. Ibunya meratap, haha, anakmu itu tidak apa-apa, dan anakmu yang manis itu pun tidak akan diganggu kalau kau menyerahkan diri dengan baik-baik kepadaku, galusari. Kesinilah, manis, sudah tiba saatnya kau menghentikan sikap bermusuh itu padaku. Aku cinta padamu dan sudah delapan tahun aku menahan rinduku kepadamu. Tidak-tidak, hening sejenak kemudian Sutejo mendengar jerit kakaknya. Lestari menjerit dan disusul lengking ibunya. Rogodik doyo, dot apa, dot apa yang hendak kau lakukan. Terdengar ibunya memekik di antara tangisnya. Kalau kau berkeras tidak mau, kau lihatlah betapa aku memaksa anakmu menggantikan engkau melayani aku. Jangan, ah, lebih baik kau bunuh aku, dot kau boleh siksa aku, akan tetapi jangan kau ganggu lestari. Ibunya meratap dan Sutejo merontah-rontah dan berteriak-teriak. Pelabang curing yang takut kalau-kalau ketahuan oleh atasannya bahwa dia pun ikut mendengarkan dengan asyik. Cepat mendekat mulut anak itu sehingga Sutejo merontah-rontah akan tetapi tidak mampu melepaskan diri dari jari-jari tangan yang kuat itu. Nah, bagaimana, terdengar Rogodik doyo mengancam? Anakmu, atau engkau yang menyerah dengan sukarela? Sutejo mendengar ibunya merintih. Sesukamulah, asal kau jangan mengganggu anakku. Selanjutnya ia mendengar suara Rogodik doyo tertawa girang dan mendengar rintihan ibunya yang menahan tangis, diselingi tangis dan isak lestari yang terdengar penuh perasaan takut dan ngeri. Hehehe, hebat memang kakang Rogodik doyo. Pelabang curing tertawa lalu menyeret tubuh Sutejo dari tempat itu, meninggalkan rumahnya dan dusun kembang sari, terus menyeret tubuh anak itu ke arah hutan yang gelap. Sutejo berhenti meronta dan kelabang curing melepaskan lengan kanan anak itu, hanya memegangi tangan kirinya sambil terus menarik. Paman, dot aku hendak dibawa ke manakah? Sutejo bertanya. Suaranya penuh rasa penasaran, akan tetapi sedikitpun dia tidak merasa takut, dan diam-diam tangan kanannya merabah-rabah ke pinggangnya. Di situ terselip sebatang keris yang tadi dibawanya ketika ibunya berkemas. Keris itu adalah keris peninggalan ayahnya. Sebatang keris yang bernama Nogopusoro. Keris pusaka yang selama berada di tangan mendiang senopati lembutirta telah minum darah entah berapa banyak lawan sehingga selain beracun. Juga keris itu mempunyai wibawa menyeramkan. Hendak dibawa kemana? Hahaha, kemana lagi kalau tidak ke neraka? Kelabang curing terbahak. Salahnya ibumu yang tidak tahu bahwa sang panewu tergila-gila kepadanya. Hahaha. Kelabang curing tertawa sambil mengangkat mukanya ke atas sehingga tidak tahulah dia betapa anak kecil itu telah mencabut keris Nogopusoro yang sudah berkarat oleh darah lawan. Cep, al. Kelabang curing adalah seorang panglima yang memiliki kedikdayaan. Biarpun lambungnya tertusuk keris karena dia tadi sama sekali tidak menduganya. Namun dia dapat sempat mengerahkan tenaga kekebalannya sehingga keris itu tidak masuk lebih dalam lagi. Apapula karena tenaga sutejo memang tidak besar. Sambil mengerahkan tenaga ke lambungnya, Kelabang curing memaki. Anak setan. Dan kakinya menendam. Des. Keris itu tercabut dari lambungnya ketika tubuh anak kecil itu mencelat sampai beberapa tombak jauhnya. Setan cilik kupatahkan batang lehermu. Ah. Kelabang curing yang meloncat hendak menubruk anak itu Robo terguling dan pingsan karena keampuhan keris Nogoku Soro yang telah melukai lambungnya tadi. Sutejo yang masih memegang keris di tangan. Merasa kepalanya pening ketika dia terbanting jatuh. Akan tetapi melihat musuhnya Robo. Dia cepat menyimpan keris ayahnya dan bangkit berdiri. Lalu berlari kembali menuju ke dusun Kebasari sambil membayangkan malapetaka yang mengancam ibunya dan kakaknya. Ibu, dia menjerit dan berlari terus dalam kegelapan malam. Masih hidupkah ibunya dan kakaknya? Sudah terlalu lama dia diseret oleh kelabang curing tadi. Hampir satu jam lamanya. Akan terlambatkah dia? Dengan berindap-indap dan menyusup-nyusup karena melihat ada beberapa orang penunggang kuda menjaga di sekeliling rumah dan dusun. Dia akhirnya berhasil memasuki rumah ibunya dari pintu belakang. Segera dia menyelinap mendaki kamar ibunya dan mengintai. Tidak berani masuk secara sembrono karena dia mendengar suara di dalam. Dilihatnya ibunya berdiri di dekat pembaringan. Rambutnya yang hitam panjang sampai ke pinggul itu terurai lepas dan hanya mengenakan tapipinjung. Kain yang dililitkan ke tubuh sampai ke dada. Memandang kepada paneu progodik doyo yang tersenyum-senyum sambil mengenakan lagi jubahnya. Progodik doyo. Ibunya membentak dan tangan kirinya memeluk lestari yang menangis dengan muka pucat dan menyembunyikan mukanya ke dada ibunya. Engkau tadi berjanji tidak akan mengganggu anakku kalau aku mau menyerahkan diri kepadamu. Akan tetapi, dot apa yang kau katakan tadi. Kau tidak boleh membawa lestari. Hahaha, galusari, aku salah sangka tentang dirimu. Aku kecewa, ternyata engkau sudah terlalu tua. Maka biarlah aku tidak jadi membawamu. Dan sebagai gantinya anakmu ini akan kupersunting menjadi selirku. Dia cantik seperti engkau. Akan tetapi dia masih muda dan segar. Sedangkan engkau, sayang, kau terlalu tua. Jahanam busuk. Janda itu memaki dengan jerit melengking saking marahnya. Dia telah mengalami penghinaan besar. Menyerahkan diri dan diperkosa di depan putrinya sendiri. Hal yang dilakukan dengan hati berdarah demi keselamatan putrinya. Akan tetapi yang didapatkannya sebagai imbalan pengorbanan hebat ini hanya penghinaan yang menyakitkan hati. Dan putrinya tetap saja akan dibawa oleh musuh besar itu. Hem, perempuan tua. Jangan banyak laga engkau. Lebih baik kau serahkan anakmu itu menjadi selirku dan engkau boleh menjadi pelayan di rumahku. Kalau engkau masih ingin selamat. Siapa tidak tahu bahwa engkau hendak melarikan diri, hendak memberontak terhadap Tuhan. Kemarahan galusari mencapai puncaknya. Manusia berhati iblis. Dia memaki dan menyambar lampu di atas meja lalu dilemparnya lampu itu ke arah progodik doyo. Eh, lampu itu pecah berantakan menghantam dinding bambu bilik itu dan api yang disiram minyak menjilat dan membakar dinding bambu. Perempuan busuk, progodik doyo meloncat ke depan. Tangan kirinya menamparkan dan tangan kanannya menyambar lestari. Galusari terpekik dan terlempar ke samping. Sedangkan lestari yang dapat dipondong oleh progodik doyo menjerit. Akan tetapi progodik doyo meloncat ake pintu kamar hendak pergi dari kamar yang mulai terbakar itu. Progodik doyo manusia keparat. Tiba-tiba terdengar bentakan sutejo yang menyerbu dari luar pintu kamar denan keris terhunus. Progodik doyo terbelalap. Tau, dia merasa heran sekali melihat anak ini karena bukankah anak ini sudah disuruhnya bunuh oleh kelabang curing. Mengapa bisa muncul di sini? Bulu tengkuknya meremang karena dia menduga bahwa yang muncul ini tentu arwah atau setan dari anak itu. Des, galusari mengeluh lemah. Tubuhnya terlempar masuk kembali ke dalam bilik yang sedang terbakar, terbanting keras dan pingsan. Progodik doyo yang masih memondong tubuh lestari yang meronta-ronta dan menjerit-jerit. Hanya menoleh satu kali melihat betapa api mulai menjilat dan membakar rambut panjang dan kain yang hampir terlepas itu. Kemudian meloncat keluar. Ibu, Tejo. Progodik doyo memukul perlahan tengkuk lestari dan darah remaja itu roboh lemas di dalam pondongannya. Tak sadarkan diri. Tak lama kemudian yang terdengar bergema di dalam dusun kembang seri yang menjadi sunyi senyap itu hanya ringkik kuda dan derap kaki kuda meninggalkan dusun itu. Dan suara ini pun lenyap terganti oleh suara api yang mengamuk dan melahap rumah bekas tempat tinggal janda galusari. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah api sudah kenyang dan menghabiskan rumah dan seluruh isinya. Para tetangga berani mendekati tempat itu. Wajah mereka tegang karena semalam mereka mendengar bahwa pasukan dari tuban datang untuk membikin pembersihan dan dikabarkan bahwa keluarga mendiang lembutir tadi curigai dan diperiksa. Kemudian mereka mendengar jerit-jerit itu dan disusul suara api membakar rumah. Karena ketakutan mereka tidak berani keluar. Dan baru pagi hari berikutnya mereka berani keluar memenuhi halaman rumah yang sudah menjadi puing itu dan menemukan kerangka yang sudah hangus dan sebagian menjadi abu. Itulah kerangka janda galusari yang segera mereka rawat dan melarungkannya. Menghanyutkan. Ke air sungai ambak beras. Anehnya. Tidak ada bekas kerangka sutejo. Sedangkan mereka semua tahu bahwa lestari telah ditawan dan dibawa ke tuban. Karena ketika pasukan itu meninggalkan dusun. Ada penduduk yang sempat mengintai dengan tubuh mengigil dan melihat darah itu dalam pondongan panewu progodik doyo. Seperti biasanya terjadi di dalam zaman apapun dan dimanapun, peraturan dan hukum hanya diterapkan untuk mengendalikan rakyat kecil belaka. Sedangkan orang-orang besar biasanya atau sebagian besar adalah kebal terhadap hukum. Andai kata peristiwa pembunuhan, pembakaran rumah dan penculikan gadis itu dilakukan oleh rakyat biasa, tentu hukum akan mengejarnya sampai dia ditangkap dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Akan tetapi, kalau pembesar yang berkuasa melakukan sesuatu, biasanya peristiwa itu lewat begitu saja, karena pemegang hukum adalah para pembesar belaka. Rakyat hanya bisa merasa penasaran akan tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati itu terlupa juga. Demikian pula dengan peristiwa di dusun kembang sari ini. Karena tahu bahwa yang melakukan pembakaan dan pembasmian atas keluarga mendiang perwira lembutirta adalah pasukan Tuban yang dipimpin oleh Paneu Progodik Doyu, maka siapakah yang akan berani membuat ribut? Orang yang paling berkuasa di dusun itu hanyalah berpangkat lurah biasa. Apa dayanya terhadap seorang senopati dari Kadipaten Tuban, tangan kanan Gusti Adipati Rongo Lawe sendiri? Maka semua orang henai bisa saling pandang, menggeleng-geleng kepala dan merasa kasihan kepada nasib janda galusari sekeluarga, akan tetapi tak berani membuka mulut karena mereka maklum bahwa ribut-ribut mempersoalkan peristiwa itu berarti mengundang malapetaka yang mungkin lebih mengerikan daripada peristiwa itu sendiri. Apa yang diceritakan oleh janda galusari sebelum dia tewas dalam keadaan mengerikan itu kepada anak-anaknya tentang pemberontakan mengerikan itu kepada anak-anaknya tentang pemberontakan tuban memang benar. Api pemberontakan itu mulai menyala akibat rasa iri hati yang bergolak di dalam dada sang Adipati Rongo Lawe. Seperti dituturkan dalam serat Panji Wijayakrama, Rongo Lawe adalah putera dari Bupati Sumeneb yang bernama Banyakwaib atau Aryo Wirorojo dan kemudian berganti nama menjadi Aryo Adikoro. Ayah dan anak ini merupakan senopati-senopati Mojopahit yang telah banyak berjasa, terutama terhadap Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana semenjak Sang Prabu belum menjadi raja dan masih bernama Raden Wijaya. Mereka itu merupakan penggawa-penggawa yang setia di samping tokoh-tokoh Mojopahit lainnya, terutama sekali Senopati Lembusora atau Kensora yang berpangkat demam, adik dari Aryo Wirorojo atau Paman dari Ronggolawe, Keboa Nabrang, Raden Nambi dan yang lain-lain. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Mojopahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati, perwira, yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi Adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya, sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi Raja, amatlah erat dan baik. Akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan empat puteri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang puteri dari Melayu. Sebelum puteri dari Tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana telah mengawini semua puteri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya Kertanegara itu semua menjadi istrinya sehingga tidak akan timbul dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang puteri itu adalah Diyah Tribunan yang menjadi Permaisuri, yang kedua adalah Diyah Nara Indra Duhita, ketiga adalah Diyah Jaya Indra Dewi, dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti, terkasih. Karena memang puteri bangsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Diyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang Dewi Kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan Pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang Senopati Perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang, nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang Anabrang, ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula dua orang puteri bersaudara. Puteri yang kedua, yaitu yang muda, bernama Dara Petak dan Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan Sang Puteri ini. Maka diambillah Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Dara Petak menjadi saingan yang paling kuat dari Dara Gayatri, karena Dara Petak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh Sang Baginda, lalu diberi nama Sri Indreswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Yahgayatri keturunan Mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Dara Petak keturunan Malayu. Tentu saja Rombolawe, sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara, berfihak kepada Diyahgayatri. Namun, karena segan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Dara Petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Rombolawe, yaitu pengangkatan pati Hamangkubumi, yaitu pati Kerajaan Majopahit. Yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja sendiri itu adalah Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Dara Petak. Mendengar akan pengangkatan pati ini, merahlah muka Adipati Rombolawe. Ketika mendengar berita ini dia sedang makan, seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtawati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu Sang Adipati sedang makan, Rombolawe merah bukan main. Nasi yang sudah di kepalnya itu dibanting ke atas lantai dan karena dalam kemarahan tadi Sang Adipati menggunakan aji kedikdayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi Adipati Rombolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga. Katanya, pengawal lekas suruh persiapkan si Megu Lamat di depan. Aku akan berangkat ke Mojopahit sekarang juga. Megu Lamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Rombolawe, seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian, hanya suara derap kaki Megu Lamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung Kadipaten itu, mengiris perasaan dua orang istri yang mencinta dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang dihadap oleh para Senopati dan Ponggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Rombolawe dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Rombolawe datang menghadap Raja tanpa dipanggil, padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut tanda tidak berkenan hatinya. Namun karena Rombolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Rombolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Rombolawe masih ingat untuk menghanturkan sembahnya. Akan tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta merta Rombolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang. Hamba sengaja datang menghadap paduka untuk mengingatkan paduka dari kehilafan yang paduka lakukan di luar kesadaran paduka. Semua muka para penghadap Raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegam. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Rombolawe, banteng mojo pahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya, tidak akan mundur setapapun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, Kakang Rombolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai pepati paduka. Keputusan yang paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana dan hamba yakin bahwa paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai pati hamangku bumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil, padahal paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif bijaksana dan adil. Hebat bukan main ucapan Rombolawe ini. Seorang adipati, tanpa dipanggil, berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka pati Nambi sebentar pucat sebentar merah, kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati keboa nabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus, matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Rombolawe. Lembu sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya, tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati-senopati gagak Sarkoro dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalap. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Rombolawe, semua terkejut dan sebagian besar marah sekali akan tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormat Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Rombolawe, penggawannya yang dia tahu amat setia kepadanya itu, lalu berkata halus. Kakang Rombolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nambi sebagai pati hamangku bumi, bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan Kakang Senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Rombolawe dapat mengatakan bahwa pegangkatan itu tidak tepat dan tidak adil? Dengan muka merah, kumisnya yang seperti kumis sanggatot kaca itu bergetar, napas memburu karena desakan amarah, Rombolawe berkata lantang. Tentu saja tidak tepat, Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak randuknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak memiliki wibawa. Kakang Rombolawe, tentu engkau tahu pula bahwa Kakang Nambi adalah seorang ahli siasat dan ketatanegaraan. Sang Prabu memotong, memang tukang siasat dia, tukang akal-akalan, akal burus yang kotor dan busuk. Negara akan celaka kalau patihnya seperti dia yang penuh kelicikan. Dan hamba katakan bahwa pengangkatan ini tidak adil, karena apakah mojo pahit kekurangan orang-orang yang sudah jelas setia dengan jiwa raganya, yang sudah mendarmabaktikan seluruh kehidupannya untuk Paduka, yang sudah berjasa besar dalam setiap peperangan. Hem, dot aku mengangkat pati berdasarkan kecakapannya untuk jabatan itu, Kakang Rombolawe. Harap Paduka mengampuni hamba, akan tetapi, apabila Paduka membutuhkan seorang pati hamang kubumi, seorang pembantu yang boleh diandalkan mengapa Paduka mengangkat Nambi? Apakah paman lembu sora kurang cakap? Seandainya Paduka menganggap paman lembu sora terlalu tua atau tidak memenuhi syarat bukankah masih ada hamba? Mengapa justru si Nambi yang picik itu yang diangkat? Rombolawe, engkau orang kasar yang sudah menjadi gila oleh iri hati. Tiba-tiba Nambi tidak dapat menahan dirinya lagi karena telah dihina berkali-kali di depan banyak orang. Kalau tadi dia diam saja adalah karena dia tidak berani ribut-ribut di hadapan Sang Prabu. Iri hati katamu, bukan iri hati, melainkan ingin menegakkan mojo pahit karena kalau engkau yang menjadi pati, kedudukan mojo pahit pasti akan merosot, nama besar dan keagungan Sang Prabu akan terseret turun oleh kepicikanmu. Siapa yang tidak tahu bahwa paman lembu sora dan aku, ya aku sirongga lawe, telah menyerahkan seluruh jiwa raga untuk keagungan Sang Prabu dan mojo pahit. Kalau tidak ada kami berdua di waktu Sang Prabu menghadapi tentara tartar, apakah mojo pahit akan dapat terbangun? Jasa paman lembu sora ini tidak diperhatikan, dan dikalahkan oleh orang macam engkau. Suasana menjadi panas sekali dan kalau tidak ada Sang Prabu di situ, tentu telah terjadi pertempuran. Sang Prabu memandang dengan penuh kekhawatiran karena kalau sampai terjadi pertarungan antara pembantunya yang setia di depannya, maka selain hal itu amat memalukan, juga akan melemahkan kedudukannya. Maka dengan berbagai usaha dia mencoba untuk meredakan kemarahan ronggol lawe, akan tetapi Adipati Tuban ini tetap merajuk dan dengan suara lantang dia berkata, hamba tahu bahwa hamba telah melakukan dosa di hadapan paduka dengan sikap hamba ini. Akan tetapi, sikap hamba ini adalah wajar dan kalau hamba akan dijatuhi hukuman, hamba akan menerimanya. Siapa tidak akan meradang melihat betapa si pengecut licik, si penakut Nambi malah memperoleh kedudukan yang paling tinggi. Dan hamba serta paman lembu sora dan para kawan lainnya harus tunduk dan menyembahnya. Keparat Nambi, antah dengan rayuan apa engkau dapat membuju sang Prabu. Kalau engkau hendak menyangkal semua kata-kataku, hayo keluar, pilihlah tempat yang kau sukai, waktu yang kau sukai. Setiap saat, kapan saja, di mana saja, ronggol lawe siap untuk menghadapimu. Menyelesaikan hal ini dengan taruhan nyawa sebagai ksatria. Tidak macam engkau yang hanya pandai bersilat lidah. Makin panaslah suasana di situ. Pendeta Brahmana yang diberi isyarat oleh Sri Baginda, lalu mendekati ronggol lawe dan berkata dengan suara halus dan tenang. Anak Mas Adipati Ronggol lawe, harap suka tenang dan mendinginkan hati dan pikiran. Ingatlah baik-baik apakah sikap seperti ini di hadapan Sri Baginda merupakan sikap yang benar. Dan apakah akibatnya yang akan menimpa para keluarga anak Mas dengan sikap seperti ini. Para senopati dan pembesar yang hadir membenarkan dan mendukung kata-kata pendeta ini, akan tetapi sia-sia saja karena ronggol lawe tetap saja marah-marah dan menantang-nantang Nambi untuk keluar dan menghadapinya sebagai ksatria. Keboa Nabrang, senopati perkasa yang pemarah, tidak lagi dapat menahan dirinya, menuding telunjuknya kepada ronggol lawe dan membentak. Lawe, manusia kurang ajar kau. Kalau memang kau jantan, mengapa menantang-nantang di hadapan sang Prabu? Keluarlah dan siapkan segala senjata dan kedikdayaanmu di alun-alun. Ronggol lawe menepuk dadanya. Babo-babo, aku akan menghadapi semua penjilat dan pengkhianat. Adipati Tuban ini meloncat keluar dan tanpa pamit dia meninggalkan ruang permusyawaratan itu. Dengan mata berapi-api dan muka merah ronggol lawe menuju ke alun-alun, menanggalkan bajunya, bertelanjang dada dan sambil meletakkan tangan di atas dahan kayu pohon. Dia menanti keluarnya Nambi dan siapa saja yang berani melawannya. Setelah agak lama tidak ada yang keluar, kemarahannya menjadi-jadi dan mulailah ronggol lawe merusak tanaman dan merobohkan bangunan di depan istana. Jembangan-jembangan besar dan berat diangkatnya dan dibanting hancur berkeping-keping. Memang hebat tenaga senopati ini. Dadanya yang telanjang itu berkilauan karena keringat, bidang dan tegap penuh dengan otot-otot yang menggembung dan kuat, seperti banteng. Matanya yang tajam itu bersinar-sinar dan tiada hentinya dia menantang mencelakakan mojo pahit dengan lidah beracun mereka. Para pengawal dan penjaga di sekitar alun-alun tidak ada penjaga di sekitar alun-alun tidak ada yang berani bergerak, hanya memandang dengan muka pucat dan seorang perwira penjaga cepat melapor ke dalam istana. Sementara itu, suasana di ruangan balai pertemuan Amatsumi setelah ronggol lawe pergi. Semua orang terdiam, menunduk di hadapan Raja Kertarajasa yang berulang kali menghela nafas. Kemudian terdengar Sang Prabu berkata dengan jelas mengandung kedukaan hati. Paman Demang Lembu Sora Bagaimana pendapat Paman dengan adanya peristiwa ini? Apakah sebaiknya Nambiku turunkan kedudukannya sebagai pati dan mengangkat lawe menjadi pati hamang kubumi? Paman Lembu Sora cepat menyembah. Hendaknya Paduka tidak melakukan hal itu karena bagaimana mungkin Paduka menyerah junjungan hamba semua akan menyerah saja kepada kehendak ronggol lawe. Hal itu hanya akan merendahkan kedudukan Paduka, karena hendaknya Paduka ingat akan ketentuan bahwa segala sabda yang dikeluarkan oleh Raja tidak dapat tidak harus dilaksanakan. Paduka sudah mengangkat anak Mas Nambi sebagai pati. Tidak mungkin kalau sabda Paduka itu digagalkan hanya oleh ulah tingkah ronggol lawe. Biarpun ronggol lawe adalah keponakannya sendiri, namun Lembu Sora yang bijaksana tidak setuju akan sikap yang diperlihatkan ronggol lawe tadi, maka tentu saja dia pun tidak mau mebelah keponakannya yang dianggapnya telah keliru dan salah. Tiba-tiba seorang perwira penjaga datang menghadap dengan sembahnya, dilanjutkan dengan laporan yang diucapkan dengan suara gugup. Ampunkan hamba, hamba melaporkan bahwa Adipati Tuban mengamuk di alun-alun, merusak tanaman-tanaman dan merobohkan bangunan di depan istana. Tanaman dicabuti, jembangan dibanting dan dihancurkan. Semua orang mengepal tinju mendengar ini. Perkenankan hamba keluar dan menghajar pemberontak itu, Gusti. Keboa Nabrang yang sudah marah sekali itu menyembah, menggigit-gigit bibirnya dan mencancurkan kain, siap untuk melawan ronggol lawe. Hamba yang menjadi sebab kemarahannya, harap perkenankan hamba menghadapi ronggol lawe, Gusti. Nambi pun menyembah, akan tetapi sebelum sang Prabu rapat mengambil keputuan, Senopati Pamandana menyembah dan berkata lantang. Hamba kira tidaklah selayaknya kalau di alun-alun terjadi pertempuran antara Senopati Mojopahit. Bagaimana kalau ada utusan dari luar yang datang bertamu melihatnya? Hal ini akan membuat suram kecemerlangan nama kerajaan Mojopahit. Sang Prabu mengangguk-angguk, pendapatmu bijaksana, Paman. Akan tetapi, bagaimana sebaliknya harus dilakukan untuk meredakan kemarahan kakang ronggol lawe? Hening sejenak karena semua Senopati juga merasa bingung. Bagaimana harus menghadapi ronggol lawe yang marah itu kecuali dengan senjata? Tiba-tiba Senopati Singosardulo menyembah dan berkata. Hamba kira tidak ada seorang pun di antara hamba sekalian di sini yang akan dapat meredakan kemarahan ronggol lawe kecuali Paman Lembusora. Ah, kau benar. Sang Prabu berseru giram. Paman Damang Lembusora, sekarang ini tiba saatnya engkau memperlihatkan kesetiaanmu yang sudah berkali-kali kau buktikan kepadaku. Kau keluarlah, Paman, dan bujuklah si ronggol lawe agar dia suka menghentikan amukannya. Hamba akan mencoba sekuasa hamba. Lembusora menyembah, lalu berpamit dan keluar dari tempat itu, langsung menuju ke alun-alun di mana ronggol lawe masih merusak tanaman dan hiasan di depan istana. Ketika ronggol lawe melihat orang keluar dari istana, dia menghentikan amukannya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa yang keluar menemuinya adalah pamannya sendiri, Lembusora. Hal ini sungguh tidak disangkanya. Pamannya keluar untuk menyambut tantangannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berani melawan pamannya yang juga gurunya itu. Maka begitu Lembusora tiba di depannya, denan kaki lemas ronggol lawe lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, menahan dua titik air mata yang membasahi matanya. Aduh paman, tak perlu paman memarahi saya. Saya sudah tahu betapa saya telah membikin malu kepada paman dengan semua sikap saya. Akan tetapi, tidak kuat hati saya melihat paman yang telah berjasa besar itu dikesampingkan dan dikalahkan oleh seorang macam nambi. Lawe, mengapa engkau menuruti hati yang kecewa dan marah sehingga engkau telah memperlihatkan sikap yang amat memalukan dan menghina Sang Prabu? Lupakan engkau akan segala kebaikan Sang Prabu. Bahkan engkau telah dianggap sebagai seorang penggawa kesayangan dan kepercayaan Sang Prabu. Diperbolehkan keluar masuk istana dengan bebas siang dan malam. Tidak tahukah engkau betapa sedihnya hati Sang Prabu, yang biarpun engkau telah bersikap seperti itu tadi masih menyarankan hendak menggantikan kedudukan nambi dan menyerahkan kursi pati kepadamu. Tronggolawe menundukkan kepala mendengar ini. Dia mencabut kerisnya, menyerahkan keris pusakannya kepada Lembusora sambil berkata, Duhai paman Lembusora, saya menerima salah dan tentu paman datang sebagai utusan Sang Prabu untuk menghukum saya. Karena paman boleh membunuh saya dan saya tidak akan melawan, paman. Lembusora menjadi terharus. Teringat dia betapa keponakannya ini telah berjuang bersama dia. Menyerbu bermacam-macam musuh untuk membela kerajaan Mojopahit dan Sang Prabu Kertarajasa. Betapa entah sudah berapa kali di dalam medan yuda keponakannya ini menyelamatkan nyawanya dari serangan musuh secara menggelap. Dia menggeleng kepala dan diam-diam dia pun dapat mengerti akan rasa penasaran di dalam hati keponakannya yang berwata keras ini. Lawe lebih baik engkau kembali saja ketuban dan ceritakan semua peristiwa ini kepada kakang Wiro-Rorjo. Kau dengarkan nasihat ayahmu, anakku, dan jangan kau mengamuk di sini karena pamanmu ini tentu akan merasa dan para senopati Mojopahit. Jadi paman tidak ingin menghukum saya. Kalau paman tidak sampai hati membunuh saya, baiklah, saya akan pulang, paman. Akan tetapi, setelah terjadi peristiwa ini, hanya ada dua pilihan bagi saya. Yaitu, memberontak atau berhambal lagi kepada Sang Prabu di Mojopahit. Akan tetapi, kalau saya berhambal lagi, tentu akan terulang kembali peristiwa ini karena paman sendiri tahu betapa Sang Prabu telah terbujuk oleh suara-suara berbisa yang datangnya dari tanah seberang. Nah, selamat tinggal, paman. Frongo Lawel lalu meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata lembu sorai yang mengandung kedukaan dan kekhawatiran besar, dan pandang mata para penjaga yang ketakutan dan segera mereka melaporkan ke dalam istana. Mendengar pelapor para penjaga itu, dengan hati berat terpaksa Sang Prabu tidak melarang ketika para senopati lalu mengadakan persiapan, menyusun bala tentara untuk sewaktu-waktu digerakkan mengepung dan menggempur kadipaten tuban yang dianggap memberontak. Hanya lembu sorai yang mengikuti semua peristiwa ini dengan keluh kesah di dalam hatinya. Batin orang tua perkasa ini tertekan hebat. Tentu saja dia merasa berat sekali kepada keponakan-keponakan yang tercinta itu. Akan tetapi betapapun juga, dia tidak mungkin membalik muka terdapat mojopahit. Panasnya badan dapat didinginkan dengan mandi air sejuk. Akan tetapi panasnya hati sukar didinginkan dan tidak dapat diredakan dengan mandi di air sungai tambak beras seperti yang dilakukan oleh Adipati Ronggolawe. Kuda Megulumat dia tambatkan di sebatang pohon asam di tepi sungai dan karena hatinya yang panas membuat tubuhnya terasa gerah, Adipati ini lalu meninggalkan pakaian luarnya, lalu meredam tubuhnya di air sungai. Namun, air sungai di seluruh dunia tidak akan dapat mendinginkan hatinya yang masih panas, terutama sekali kalau dia teringat akan nambi yang dianggapnya licik dan curang dan kebawaan abrang yang menantangnya di depan sang Prabu. Berulang kali tinjunya di kepal, giginya berkerot dan matanya liar memandang ke kanan-kiri, mencari tempat penumpahan amarahnya. Namun pada senja hari itu di sekitar sungai tambak berasunyi senyap apalagi dia menyeberang di dekat sebuah hutan yang liar. Hetinya yang panas, marah dan kecewa, membuat sang Adipati tidak ingin bertemu dengan orang banyak, dan karena pada saat itu sungai tambak beras sedang surut, dia tidak menggunakan penyeberangan umum melainkan memilih tempat sunyi ini dan menyeberangkan kudanya tanpa bantuan perahu. Bersambung ke jilid 2 Bersambung ke jilid 2